Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perperiahaan teknik penelitian biokimia. Pada kesempatan sore hari ini, jijikkan saya untuk menyampaikan materi mengenai topik PCR, polimerisasi chain reaction, atau reaksi polimerisasi berantai. PCR merupakan salah satu teknik amplifikasi atau pengkopian DNA, penggandaan DNA secara in vitro. Di mana teknik ini didasarkan pada adanya kemampuan DNA untuk bereplikasi dengan bantuan enzim DNA polimerisasi. Namun, replikasi DNA ini tidak dilakukan secara in vitro, tetapi dilakukan secara in vitro, melalui suatu alat yang namanya thermocycler. Nanti kita bisa melihat bagaimana prinsip kerja daripada PCR ini. Mungkin Anda sering mendengar istilah PCR ini, apalagi setelah kasus COVID-19 menyebar di berbagai wilayah belahan dunia, termasuk di Indonesia. salah satu metode andalan yang sangat ampuh atau sangat diandalkan untuk mendeteksi adanya virus yang menginfeksi seseorang, itu bisa dilihat dari hasil PCR, atau yang disebut sebagai swab PCR. PCR di sini digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya suatu penyakit berdasarkan keberadaan DNA virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang. Nah, PCR ini sebetulnya tidak hanya digunakan untuk mendeteksi penyakit, tapi pada prinsipnya identifikasi dirasarkan pada DNA yang merupakan suatu material kinetik yang memiliki kehasan untuk setiap individu. Pertanyaan pertama kita adalah, apa sih sebetulnya PCR itu? dari nama atau singkatan, PCR itu adalah suatu proses sintesis DNA target, karena tidak semua DNA mahluk hidup itu diamplifikasi atau dikopi, tapi hanya sebagian kecil saja, hanya sekuen tertentu saja dari proses PCR ini, di mana bagian DNA target dari keseluruhan genom yang ada dalam satu organisme itu, kita copy atau kita perbanyak secara eksponensial, secara bertingkat, jadi dari 1, 2, 2, 4, 4, ke 8, 8, 6, dan seterusnya. Sehingga nanti akan menghasilkan jutaan copy DNA yang dilakukan secara in vitro. Jadi sekali lagi, PCR adalah suatu teknik sintesis DNA target yang dilakukan secara in vitro, sehingga menghasilkan jutaan copy DNA persatuan waktu, atau dengan jumlah siklus tertentu. Nanti akan berulang-berulang, berulang-berulang. Sehingga menghasilkan jutaan copy DNA itu dalam waktu tertentu. Bagaimana sih teknik PCR ini bekerja? Jadi PCR ini sama seperti mesin fotokopi. Jadi anggaplah DNA itu adalah sebagai kertas yang akan di copy, kemudian PCR itu adalah mesin fotokopinya. Jadi ketika kita masukkan perintah untuk meng-copy, sebanyak 10 kali, maka dia akan meng-copy 10 kali. atau mungkin ratusan kali, ya di-copy 10 kali. Tergantung berapa banyak waktu yang diberikan untuk meng-amplifikasi DNA tersebut. Kemudian teknik ini pertama kali ditemukan pada tahun 1983. kurang lebih 40 tahun yang lalu, 38 tahun yang lalu, oleh Dr. Karimulis. Yang dengan adanya penemuan ini, beliau mendapatkan Nobel Prize. Adial Nobel di bidang kimia pada tahun 1993. Di PCR ini pertama kali ditemukan oleh Dr. Karimulis. seorang seorang alikimiawan yang mencoba untuk memodifikasi reaksi si test DNA itu di luar sel atau secara in vitro. Sebelum kita bicara lebih jauh mengenai prinsip dari PCR itu, mungkin kita sering mendengar istilah atau baru mendengar mungkin ada dogma sentral of biology. Dogma sentral ini berlaku untuk semua makhluk hidupnya. Atau sentral dogma ini berlaku untuk semua makhluk hidup. Dimana gen yang terdapat di dalam satu DNA itu bisa diterjemahkan menjadi protein melalui transkripsi melalui transkripsi molekul DNA menjadi molekul MRNA. Kemudian nanti MRNA yang terbentuk atau yang ditranskripsi ini bisa dikonversi menjadi protein. Nah sekarang teknologi sequencing DNA itu telah menghasilkan suatu terobosan yang sangat spektakuler dimana genotip ataupun urutan DNA makhluk hidup dari yang mulai terkecil bakteri sampai ke manusia itu sudah bisa dipetakkan. Susunan susunan DNA-nya itu sudah bisa di identifikasi sehingga genotip ini menjadi salah satu alat yang ampuh untuk mengidentifikasi seseorang ya mengidentifikasi identitas dari suatu makhluk hidup ya sekarang ada yang namanya jinbank ya bank data DNA yang isinya adalah informasi mengenai sekuen-sekuen DNA kemudian berikutnya ya MRNA itu juga sekarang sudah mulai ditetakkan menjadi informasi-informasi yang yang apa namanya ya transcript profiling ini nanti bisa memberikan informasi model DNA yang dimiliki oleh set individu itu bisa menghasilkan apa namanya jenis sifat-sifat genotip yang seperti apa yang bisa dihasilkan dari individu tersebut ya sehingga genotip ini nanti berhubungan dengan apa namanya penotip ya sifat yang muncul ya misalnya seperti pada lalat gitu kan ada yang berwarna hitam gitu kemudian ada yang sehatnya putih ada yang bentuknya ya pokoknya nanti semua semua apa namanya sifat-sifat penotip yang muncul itu sebetulnya bisa kita petahkan berdasarkan urutan DNA ataupun jenis gen yang dimiliki oleh individu tersebut gitu ya dan ini sangat berkaitan dengan keberadaan protein yang ada di dalam makhluk hidup tersebut yang nanti akan memberikan apa namanya sifat-sifat atau identitas yang muncul yang terlihat dari suatu organisme ya jadi penelitian genotip ini sekarang sudah mulai berkembang ya di negara-negara maju ya terutama dalam kaitannya dengan identifikasi makhluk hidup ya untuk membedakan satu makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dan seterusnya bahkan sekarang orang sudah mulai apa namanya ya mencoba untuk mengkombinasikan gen dari satu individu ke individu yang lain sehingga menghasilkan individu baru yang yang sifatnya berbeda dari individu sebelumnya ya yang sebagai teknologi rekayasa genetik oke nah sekarang kita bahas dulu ya jadi sorry tadi perkaitan dengan sifat genotip ini sebetulnya proses yang terjadi ya untuk bisa memetakkan gen itu ya tidak terlepas juga dari teknologi PCR yang berkembang sehingga DNA itu bisa analisis atau bisa di identifikasi secara in vitro ya nah kemudian kalau kita bicara tentang struktur DNA saya tahu bahwa DNA itu merupakan molekul nukleotida yang bersifat double helix ya atau memiliki struktur untai ganda ya terdiri dari apa guanosin ya timidin adenin sitosin dan seterusnya dimana setiap bahasa ini akan membentuk jembatan ikatan hidrogen atau interaksi ikatan hidrogen yang spesifik ya antara guanin dengan sitosin ya G dengan C A dengan T ya adenin dengan timidin ya jadi nanti dia akan membentuk ikatan hidrogen dimana untuk GC itu biasanya membentuk 3 garis ya atau 3 ikatan hidrogen sedangkan untuk timidin dan adenin itu membentuk 2 ikatan hidrogen antara gugus amina dengan gugus karboksil ya dengan gugus CO nah dari sana maka kita bisa melihat disini ya untai DNA itu bersifat anti-paralel ya jadi kalau misalnya sebelah kiri ini urutan 5 aksennya itu di sebelah atas terus nanti dia memanjang ke bawah ya ke 3 aksen maka pasangannya yang di sebelah kanan ini kebalikannya jadi dia dari 5 aksennya itu di bawah ke 3 aksennya di atas yang disebut sebagai anti-paralel ya di dobel helix anti-paralel jadi dia sepat untai ganda yang satu sama lain saling apa namanya ya berkebalikan gitu ya kemudian yang kita perlu perhatikan disini kemudian untuk bahasa DNA ini ya tadi strukturnya itu mengandung gula deoxiribosa kemudian ada gugus fosfat dan ada jembatan fosfodiester ya antara atom C nomor 5 dengan atom C nomor 3 sehingga disebut arahnya 5 aksen ke 3 aksen ya oke nah yang perlu kita perhatikan disini dalam struktur DNA ini bahasa-bahasa yang berinteraksi ini selalu memiliki pasangan yang sesuai itu ya misalnya adenin dengan timin sitosin dengan guanin timin dengan adenin dan seterusnya ini karena komplementari dari ikatan hidrogen yang terbentuk jadi tidak mungkin adenin misalnya ketemu dengan sitosin ya memberikatan karena dari sisi stereokimianya tidak 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 tepat gitu kalau adenin itu berikatan dengan sitosin atau berikatan dengan guanin misalnya sehingga strukturnya menjadi tidak stabil nah kemudian yang kedua DNA itu mengalami apa yang namanya polimerisasi eh sorry replikasi ya replikasi DNA ini terjadi secara natural ya dimana kalau sel itu membelah diri atau memperbanyak diri atau berregenerasi maka DNA induk itu akan diturunkan kepada DNA dan proses pembelahan diri ini bersifat semi-konservatif ya dimana DNA induk yang membelah diri ini akan mewariskan sifat separuh daripada menteri DNA itu akan membentuk DNA baru ya ini yang disebut sebagai replikasi semi-konservatif jadi DNA anak itu selalu membawa informasi dari induknya karena dia apa menjadi komplement atau pasangan daripada DNA induknya itu ya jadi kalau kita lihat disini misalnya ini enzim yang bekerja untuk mengamplifikasi DNA itu adalah DNA polimerase ini DNA polimerase dia akan mulai bekerja untuk mengamplifikasi sebelumnya ada helikase yang akan membuka struktur DNA ini ya yang tadinya dia double helix ikatan hidrogennya ini akan terbuka kemudian nanti DNA polimerase ini akan mulai bekerja pada arah yang berlawanan kalau dari misalnya 5 aksen ke 3 aksen ya berarti nanti dari sini ini kan 3 aksen berarti dari karena dia bersifat anti-paralel berarti dari sebaik sini dari luar dulu dia mulai memperpanjang diri nah kemudian yang satunya lagi ini kan tidak mungkin dia bekerja dari arah yang sama karena di sini kan dia ini 5 aksen ya sedangkan ini 3 aksen jadi dia tidak mungkin bertemu di sini si DNA barunya karena tadi bersifat anti-paralel maka dia memulai awal replikasi di pasangannya apa namanya replikasi ini ada di bagian dalam ini kemudian nanti terbentuk fragment-fragmen okazaki ini nanti akan dihubungkan dengan DNA ligase sehingga nanti akan membentuk 2 untai DNA ya ini 2 untai DNA dari pasangan DNA induk yang warna merah ini kalau kita lihat dari amplifikasi DNA ini terbentuk 2 untai DNA anak yang sebetulnya dia masih membawa separuh untai DNA induk yang warna merah sehingga replikasi ini bersifat bisa dikatakan identik identik antara DNA induk dengan DNA anak itu sama sebetulnya karena pasangannya nanti dia akan membentuk DNA anak yang bersifat semi-konservatif tadi jadi ini identik dengan DNA induknya nah itulah maka kenapa replikasi itu bersifat turun temurun dari DNA induk itu akan selalu diwariskan ke DNA anaknya yang perlu diperhatikan disini bahwa replikasi itu membutuhkan suatu enzim yang namanya DNA polimerase DNA polimerase ini yang nanti akan bekerja untuk memperpanjang atau untuk menduplikasi DNA itu menjadi dua untai DNA ini nanti dihasilkan dua untai DNA nah sekarang kalau kita bicara tentang PCR PCR sebetulnya mirip seperti proses replikasi dari satu untai diubah menjadi dua untai DNA kemudian dari dua menjadi empat dan seterusnya namun ini dilakukan secara intipro ya sekali lagi PCR itu fungsinya adalah menggandakan DNA atau mengamplifikasi amplifikasi sama dengan penggandaan make lot and lot of copy of DNA jadi membuat apa namanya replikat atau duplikat dari satu DNA hidup menjadi beberapa DNA anak atau menjadi jutaan copy dari DNA yang baru ya nah PCR ini bisa meng-copy DNA itu pada panjang tertentu artinya dia hanya bisa meng-copy sebagian dari pada struktur DNA hidup tidak seperti replikasi ya kalau replikasi kan ter-copy semuanya gitu misalnya dari 10.000 DNA dia menjadi DNA anak yang memiliki urutan sama persis dengan DNA itu tapi dalam PCR proses peng-copy DNA ini hanya terjadi pada bagian tertentu dari DNA itu bukan meng-copy seluruh bagian DNA itu atau seluruh untai DNA yang ada dalam satu kromosom atau sel hidup karena itu kan DNA itu sangat panjang sekali sehingga dalam PCR ini kita hanya bisa meng-copy beberapa atau satu gen atau mungkin beberapa gen atau juga banyak gen tapi nanti dengan beberapa tahapan replikasi sehingga disini mekanisme amplifikasinya dilakukan secara bertahap karena dia tidak bisa meng-copy keseluruhan DNA hanya sebagian kecil gen atau hanya beberapa gen saja yang bisa kopi dan itu pun bisa dilakukan secara bertahap sehingga dengan kata lain PCR ini adalah suatu proses duplikasi DNA secara artifisial untuk meng- apa yang namanya ini meng-copy DNA yang ada dalam suatu makhluk hidup tapi hanya sebagian kecil yang di-copy nya itu atau proses amplifikasi ini meniru proses replikasi DNA di dalam sel sehingga disebut artificial proses tiruan dari proses replikasi yang terjadi di dalam sel atau meniru proses replikasi yang terjadi di dalam sel oke nah ini yang pertama kali mengembangkan itu itu dari dari USA jadi PCR itu adalah suatu reaksi berantai enzymatik yang menghasilkan penggandaan sekuen atau untaian molekul DNA spesifik karena disini kan tidak semua DNA dari suatu template secara intif pemakaian PCR terlalu dalam bidang genetik untuk mendiagnosis penyakit cycle cell anemia pada tahun 1985 untuk mendeteksi adanya kelainan genetik pada anemia cell sabit pada beberapa kasus anemia cell sabit ternyata bisa kita lihat struktur gen dari orang yang mengalami penyakit ini ternyata memiliki perbedaan urutan urutan gennya yang itu menyebabkan struktur hemoglobinnya berubah yaitu setelah ditemukan oleh Saiki tahun 1985 jadi sekarang kita bicara tentang tekniknya bagaimana cara kita melakukan PCR ini untuk menghasilkan reaksi PCR kita membutuhkan beberapa komponen yang bisa memungkinkan terjadinya reaksi PCR yang pertama tentunya kita harus menyiapkan DNA target DNA target di sini adalah DNA yang mengandung urutan atau sequen yang akan kita amplifikasi atau yang akan kita duplikasi jadi contohnya misalnya dalam swab PCR yang diambil itu kan sampelnya bisa dari air ludah bisa dari kelenjar saluran pernafasan dan disitu kalau dia positif mengandung virus misalnya maka DNA virus akan terdapat di dalam sampel itu sehingga nanti bisa kita jadikan target untuk diamplifikasi suatu sampel yang kemungkinan dia mengandung DNA dari organisme yang akan diamplifikasi tersebut bisa juga dari bakteri bisa dari manusia DNA-nya bisa macam-macam targetnya bisa dari mana saja kemudian yang kedua selain DNA target kita harus punya pasangan primer player of primer jadi yang dimaksud dengan pasangan primer ini adalah suatu oligonukleotida nukleotida pendek oligo itu mungkin hanya sekitar 10-20 untai nukleotida yang dia bisa mengenali jadi primer ini adalah suatu molekul yang akan menandai titik pemula dan akhir dari suatu proses amplifikasi atau proses PCR ini tanpa adanya primer maka proses PCR tidak bisa berjalan primer ini fungsinya adalah untuk menginisiasi proses amplifikasi dari DNA target tersebut jadi harus ada primernya atau penandanya kemudian yang ketiga adanya DNTP DNTP ini adalah building block dari DNA deopsi nukleotida 3-phosphate DNTP itu deopsi nukleotida 3-phosphate ada ATP ada JTP ada CTP ada TTP adenosine 3-phosphate bonosine 3-phosphate citidine 3-phosphate dan satu lagi timidine 3-phosphate keempat nukleotida itu harus kita siapkan juga sebagai material untuk membentuk DNA baru nah yang keempat ini yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya enzim DNA polimerasi DNA polimerase karena kita bekerja pada suhu tinggi biasanya DNA polimerase ini harus bersifat termostabil atau enzim DNA polimerase yang tahan pada suhu tinggi enzim ini biasanya bekerja mengkatalisis replikasi DNA tapi karena kita menggunakan suhu tinggi maka kita harus mengambil DNA polimerase dari organisme yang biasanya hidup di suhu tinggi seperti bakteri termostabilik yang bisa menghasilkan DNA polimerase termostabil yang kelima adalah ion mg2 plus ini sebagai kopaktor untuk menjalankan reaksi polimerase tadi karena DNA polimerase memerlukan mg untuk mengkatalisis reaksinya jadi inilah kelima komponen yang harus disiapkan ketika Anda ingin melakukan suatu PCR ini yang harus ada dalam reaksi PCR itu DNA target pasangan primer DNTP DNA polimerase termostabil dan ion mg bisa dalam larutan paper disiapkannya ini biasanya dibuat ada juga yang sudah dalam bentuk kit jadi kita tinggal pakai kenapa sekarang PCR itu harganya agak mahal walaupun pertama tinggi untuk sesuai PCR sampai harganya kemudian turun Rp800.000 turun Rp500.000 sekarang Rp250.000 ya tergantung bahan-bahan ini kalau bahan ini bisa kita beli dengan harga yang murah ya PCR juga akan murah tapi mungkin karena ini kasusnya kalau di Indonesia berkaitan menahan laju pandemi maka proses tracking itu harus dipercepat sehingga PCR itu harus dikurangi biayanya sebenarnya biaya normalnya memang sekitar mungkin Rp500.000 sampai Rp1.000.000 kalau kita melakukan analisis di lab karena memang bahan-bahan ini terutama enzim DNA polymerase ini tidak mudah kita dapatkan kemudian yang keenam itu adalah buffer buffer ini biasanya untuk media tepat berlangsungnya reaksi dia akan memaintains atau mengendalikan pH larutan sehingga cocok untuk aktivitas NGB napolin jadi selain lima tadi komponen yang harus disiapkan yang terakhir adalah buffer solusi dengan pH jadi pertama kita siapkan semua komponen tadi dimasukkan ke dalam tabung PCR kemudian kita masukkan ke dalam alat pengatur suhu atau yang disebut sebagai termocycler jadi nanti dia akan menaikkan suhu sesuai dengan yang kita inginkan nanti dia turunkan lagi ke suhu yang lebih rendah dan seterusnya nah sebetulnya tujuan daripada pengaturan suhu itu karena dalam proses PCR itu kita memerlukan perubahan suhu yang drastis dalam waktu yang singkat sehingga ini bisa hanya bisa dilakukan dengan alat termocycler kalau dulu awal mula perkembangan PCR alatnya terpisah suhu 95 dipisah nanti masuk ke suhu 56 nanti masuk lagi ke suhu 72 balik lagi ke suhu 95 nah sekarang semua bisa tergabung dalam satu alat yang namanya termocycler termocycler ini nanti bisa mendenaturasi DNA dengan cara dia akan memanaskan komponen DNA yang tadi sudah ada di dalam tabung reaksi itu yang sudah dicampurkan dengan buffer kemudian DNTP ada N-chip juga jadi pertama kita karena ini dilakukan secara in vitro maka proses pembukaan struktur DNA itu dilakukan dengan cara pemanasan makanya disini dibutuhkan enzim yang tahan pada suhu tinggi kemudian setelah dipanaskan barulah kita keturunkan suhu itu dari 95 ke suhu 56 derajat celcius nah disini mulai terjadi proses penempelan primer tadi kan ada pasangan primer ada forward primer ada reverse primer nanti dia akan mencari daerah yang cocok urutan DNA sesuai dengan urutan DNA primer makanya disini primer ini menjadi hal yang penting untuk menandai gen mana yang akan kita amplifikasi karena setiap gen itu memiliki urutan DNA yang spesifik sehingga kecocokan primer yang kita gunakan ini akan menentukan keberhasilan kita dalam melakukan PCR nah sekarang biasanya kalau kita ingin melakukan PCR untuk mengamplifikasi gen tertentu primernya itu ada yang sudah jadi yang sudah siap digunakan tapi ini hasil modifikasi atau dia biasanya diproduksi secara sintetik misalnya kita sudah mengenali ini DNA target kita ini ada di daerah A kemudian urutan pemulanya adalah ini nah kita sintesis DNA primernya ini bukan kita sih ya biasanya perusahaan-perusahaan tertentu yang sudah memiliki kemampuan untuk mensintesis DNA atau oligonukleotida itu kita bisa 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 menyiapkan atau memesan primer itu dengan urutan-urutan yang kita inginkan jadi primer ini adalah DNA yang sintesis dengan untaian atau urutan yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan daripada PCR itu nah itu yang harus dilakukan biasanya kita setelah jadi dulu primer-primer yang cocok untuk melakukan PCR itu yang seperti apa karena setiap gen itu punya urutan yang berbeda walaupun ada juga primer yang universal misalnya untuk amplifikasi 16R RNA untuk individu santam bisa untuk amplifikasi bakteri itu bisa digunakan untuk sematis bakteri karena urutan DNA-nya mungkin mirip itu bisa kita gunakan primer yang universal nah kemudian setelah primer itu menempel ya di DNA target kita barulah suhu itu kita naikkan dari 56 itu ke 72 ya nah tujuannya apa ini dengan menaikkan suhu ini kita harapkan nanti DNA polimerase ini akan mulai bekerja ya dia akan mulai bekerja memperpanjang rantai DNA dari penempelan primer di sini itu dia akan mulai masuk satu persatu ya untai DNA-nya sehingga nanti akan menghasilkan kopi DNA yang sama persis dengan DNA awal DNA induknya gitu ya sehingga dari satu untai berubah menjadi dua untai nah ini hatinya nanti akan menghasilkan dua kopi DNA ini baru satu siklus namanya ya dari satu untai berubah menjadi dua untai nah satu siklus itu membutuhkan perubahan suhu tadi 95 56 dan 72 derajat celcius nah kemudian bagaimana kalau misalnya kita lakukan itu secara berulang ya disinilah PCR itu bekerja jadi protokolnya pertama kita masukkan semua reagen itu ke dalam tabung PCR kemudian kita pecahkan ya atau kita buka struktur DNA itu dengan memanaskan ya untuk membuka struktur DNA itu DNA leder yang ada di dalam target apa gen yang akan kita amplifikasi itu harus kita buka strukturnya dengan pemanasan ya sehingga nanti akan terbuka menjadi dua untai yang terpisah lalu nanti kita tempelkan primer itu pada masing-masing strain bind its primer to its appropriate strain dengan urutan yang spesifik tadi kemudian itu yang namanya nailing yang pertama melting atau denaturation kemudian yang kedua adalah nailing yang ketiga adalah extending extending itu adalah perpanjangan copy DNA dengan bantuan enzim DNA polimerase nah jadi sekali lagi tahapan PCR itu bekerja melalui tiga tahap yang pertama ada denaturasi yang kedua penempelan primer yang ketiga ada proses perpanjangan atau extending kemudian kita lihat disini temperatur yang dibutuhkan tadi untuk pertama kali kita buka struktur DNA itu dengan pemanasan tadi 54 itu biasanya membutuhkan waktu 2 menit kemudian kita biarkan selama 30 detik ini hasil optimasi tapi bisa saja nanti berubah suhunya ataupun waktunya kadang-kadang suhu nailingnya bisa naik bisa turun juga tergantung nanti struktur DNA tapi umumnya biasanya pada kitaran suhu seperti yang contohkan jadi nailingnya sekitar 55-56 kemudian ditahan selama 30 detik ini menggunakan mesin PCR tadi supaya dia bisa mempertahankan suhu itu dia menggunakan alat termostat untuk membuat suhu itu bertahan pada suhu yang kita inginkan kemudian setelah itu kita naikkan pada suhu 72 derajat celcius selama 1 menit dan tujuannya adalah untuk melakukan proses amplifikasi kalau ini kita ulang-ulang kemudian dari 72 kita naikkan lagi ke 94 kita turunkan ke 55 lalu kita naikkan ke 72 kemudian kita naikkan lagi ke 94 sampai kita menghasilkan 30-35 siklus sehingga nanti sampai suhu final extensionnya ini kita tahan selama 6 menit lalu kita simpan pada suhu 4 derajat celcius ini biasanya membutuhkan waktu sekitar 1 jam 45 menit sampai 1 jam untuk mencapai 30 siklus tadi ya nah coba kalau kita lihat hasil daripada pengkopian DNA ini tadi kan dari 1 siklus DNA itu misalnya tadi 1 untai itu berisi sepasang DNA kemudian kita buka strukturnya dengan denaturasi lalu kita tempelkan primer lalu kita lakukan perpanjangan maka pada saat 1 kali siklus ini kita akan mendapatkan 2 untai DNA lalu 2 untai DNA ini kita buka lagi kita lanjutkan ke siklus kedua dari 2 ini akan berubah menjadi 4 untai ini kan masing-masing akan menjadi 1, 2, 3, 4 jadi 4 nah 4 ini kalau kita buka maka akan menghasilkan 8 untai siklus ketiga nah kalau kita kalikan dengan lebih dari 20 siklus maka berapa banyak DNA yang kita peroleh 2,097,152 kopi DNA ya kalau kita lakukan tadi pengulangan itu selama 20 kali siklus kita akan dapatkan jutaan kopi DNA nah itulah sebetulnya yang terjadi dalam PCR ya bagaimana kita mengamplifikasi DNA itu dari 1 untai menjadi jutaan kopi DNA dalam waktu tertentu lalu bagaimana sih aplikasi dari PCR ini ya PCR ini banyak sekali dimanfaatkan untuk berbagai keperluan ya misalnya yang pertama untuk mengklasifikasikan organisme ini sering terjadi sering digunakan untuk studi pilogenetik ya studi pilogenetik itu untuk melihat kekerabatan dari satu individu apakah dia memiliki kemiripan dengan organisme A B C dan lain sebagainya berdasarkan urat berdasarkan kesesuaian DNA yang dimilikinya ya jadi misalnya kita mau mengidentifikasi ini apakah kalau kita mengisolasi suatu bakteri gitu apakah bakteri ini merupakan jenis bakteri baru atau sebenarnya bakteri yang sudah ada nah kita bisa bandingkan nanti struktur gennya itu struktur DNAnya itu dengan DNA bakteri-bakteri yang sudah dikuliti sebelumnya ya yang ada di dalam database kemudian genotyping ya genotyping itu untuk memetakan gen ya gen individu itu kan memiliki kekhasan ya dari satu individu ke individu yang lain jadi kita bisa memetakan gen itu dengan cara kita melakukan PCR jadi kita bisa mengisolasi gennya kalau kita amplifikasi kita analisis urutan DNAnya dengan menggunakan DNA sequencing ya biasanya kalau untuk mengklasifikasikan organisme atau melakukan genotyping ini hasil PCR itu tidak bisa langsung mendapatkan informasi DNA apa yang dimiliki oleh masing-masing individu tapi kita harus melakukan tahapan berikutnya yaitu menentukan urutan daripada DNA yang kita isolasi kemudian yang ketiga molekular arkeologi nah sekarang kita banyak melihat ya beberapa penelitian tentang keterkaitan antara apa hasil penemuan fosil-fosil yang ada di dalam panah misalnya ya hasil penggalian para arkeolog mereka bisa melihat ya kecenderungan apakah satu organisme itu memiliki apa namanya kerabatan atau kedekatan dengan organisme yang hidup di masa kini atau mungkin seperti apa namanya contohnya ya pada pada kasus penemuan fosil-fosil manusia purbakala gitu ya manusia-manusia ada di jaman batu mereka melihat apa secara ininya apakah nenek moyang mereka ini memiliki kemiripan dengan suku apa gitu yang ada sekarang gitu jadi untuk untuk mematakan apa namanya jalur kalau zaman dulu itu kan bisa melihat ini masyarakat atau penduduk Indonesia ini apakah satu nenek moyang enggak dengan penduduk Cina misalnya benar enggak kalau nenek moyang kita ini dari Indochina misalnya ya dari Cina Daratan atau dari Asia Daratannya kemudian mereka hijrah ke Indonesia nah dari fosil-fosil yang ditemukan itu bisa kita lihat kemiripan DNA-nya ya apakah diantara mereka itu ada kerabatan yang dekat atau tidak gitu ya kemudian ya itu juga berkaitan dengan apa namanya sejarah perkembangan manusia gitu ya sejarah peradaban manusia nah itu bisa bisa dilakukan penelitian-penelitian ke arah sana ya molekular arkeologi kemudian mutagenesis nah kalau kita ingin melihat ada dalam satu kasus tertentu seperti tadi contohnya penyakit psychosell anemia ya anemia sel-sel itu disebabkan karena faktor mutasi atau tidak ya untuk mendeteksi mutasi maka kita bisa tentukan dengan menggunakan PCR ini PCR nanti kita amplifikasi DNA-nya kemudian kita lihat kita tentukan urutan DNA-nya itu apakah ada perubahan atau tidak ya nah tentunya ini juga harus dianalisis sampai ke urutannya atau sampai ke sekuennya ya mutagenesis kalau kita melakukan proses mutasi yang diarahkan atau sengaja kita melakukan mutasi gitu untuk mendapatkan organisme baru kita juga bisa melihat apakah proses mutagenesis kita ini berhasil atau tidak dengan mutasi kaktis ya lalu terakhir untuk apa cancer research ya untuk apa mendeteksi adanya penyakit kanker gitu ya seperti sekarang kanker payudara untuk mendeteksi ini adanya perubahan genetik pada orang-orang yang punya kecenderungan riwayat keluarga yang misalnya terdeteksi kanker payudara apakah keturunannya itu bisa bisa mengidap hal yang sama maka bisa dilakukan penelitian tentang apa namanya diagnosis ya cancer diagnosis atau cancer research ya kemudian untuk mendeteksi beberapa jenis penyakit patogen ya seperti yang menjadi musuh kita tuberculosis ya itu TBC itu sampai sekarang orang masih ada aja ya kasus yang terkena penyakit TBC nah itu bisa diidentifikasi dengan PCA ya apakah orang yang punya penyakit itu betul-betul memang batuknya itu karena adanya infeksi tuberculosis atau bukan gitu ya kemudian yang terbaru ya yang sekarang masih menjadi momok yang mengkhawatirkan itu adalah apa namanya deteksi penyakit misalnya seperti AIDS ya kemudian SARS-CoV itu penyakit apa namanya seperti yang sekarang terjadi yaitu COVID-19 disease yang bisa kita deteksi dari keberadaan DNA virus tersebut yang ada di dalam tubuh seseorang kemudian untuk DNA fingerprinting ini juga dalam beberapa kasus forensik bisa digunakan menggunakan teknologi PCR bagaimana kita bisa menganalisis kekerabatan individu dari suatu kasus misalnya pada ada kasus apa bencana alam atau kecelakaan pesawat terbang seperti yang pada kasus-kasus yang lalu itu ya mengidentifikasi korban itu bisa dilakukan bisa digunakan dengan menggunakan teknologi PCR ini kemudian beberapa penemuan obat ya drug discovery juga bisa berawal dari analis PCR kemudian genetic matching genetic engineering untuk rekaia genetik dan prenatal diagnosis penyakit-penyakit genetik yang mungkin diturunkan atau diwariskan bisa kita deteksi dari keberadaan DNA jadi sekali lagi aplikasi dari PCR sangat luas sekali termasuk juga untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan isolasi dan karakterisasi DNA dari individu untuk aplikasi yang lainnya misalnya tadi untuk discovery klasifikasi organisme genotipik genotiping ini sudah saya jelaskan tadi deteksi of patogen penatolipus DNA penyakit-penyakit jadi bisa digunakan untuk penelitian dasar maupun penelitian terapan kemudian ini juga sama sama seperti yang tadi kemudian sequencing untuk bioinformatik genomic cloning human genome project yang tadi saya jelaskan tahun 1993 ini awal mula proses pemetaan struktur gen manusia yang disebut sebagai human genome project 10 tahun gen manusia itu baru bisa diselesaikan pemetaannya dari tahun 1993 ke 2003 baru kita bisa mengetahui secara utuh genome manusia itu yang dari 23 kromosom itu urutannya seperti apa urutan DNA mungkin 10-20 tahun ke depan nanti penelitian-penelitian tentang genome human genome ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengobatan penyakit tertentu yang disebut sebagai personal medicine jadi setiap orang itu nanti bisa di diagnosis kelainan-kelainan yang menyebabkan penyakit pada individu tertentu itu mungkin berbeda penanganannya dengan individu yang lain karena struktur genetiknya untuk setiap orang itu memiliki keragaman atau memiliki perbedaan sehingga nanti ke depan atau mungkin kita gak tahu 10 atau 20 tahun ke depan itu nanti pengobatan seseorang itu harus disesuaikan dengan karakteristik gennya itu yang disebut sebagai personal medicine nanti dengan adanya teknologi artificial intelligence dengan menggunakan komputasi orang sudah memiliki data komputer itu sudah dimasukkan data tentang genome manusia nanti dia akan membaca bukan tidak mungkin nanti penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelainan genetik pada manusia itu bisa bisa saja mungkin nanti diobati atau mungkin dikendalikan melalui studi bioinformatik ini jadi kemajuan teknologi di masa depan itu kita bisa membayangkan mungkin contohnya untuk meningkatkan harapan hidup seseorang seperti yang sekarang itu orang masih berusaha untuk harapan hidupnya itu supaya lebih panjang beberapa kasus penyakit seperti cancer penyakit anker penyakit diabetes kemudian penyakit-penyakit diskungsi metabolisme harapannya di masa depan itu penyakit-penyakit tersebut bisa ditemukan solusinya diabetes kan kerusakan pada sel pankreas sehingga tidak menghasilkan hormat insulin bagaimana sel pankreas itu bisa dimodifikasi struktur gennya sehingga misalnya menggunakan transplantasi dengan sel yang normal atau sel yang sehat orang yang punya penyakit diabetes itu bisa disembuhkan misalnya nah itu itu harapan harapan yang yang mungkin masih menjadi angan-angan bagi sebagian orang peneliti di masa ini bagaimana mereka bisa melakukan penelitian-penelitian tentang studi ekspresi gen kemudian site direktif metagenesis genetik engineering dan lain sebagainya oke PCR sendiri itu ada banyak sekali macamnya ya dari beberapa teknik yang dilakukan itu ya biasanya kalau PCR itu sebetulnya amplifikasinya sama semuanya tapi nanti kedepannya atau setelah dilakukan PCR itu bisa bisa untuk berbagai macam keperluan gitu ya jadi prinsip-prinsip dari PCR-nya sebetulnya sama tapi nanti tujuan berikutnya ya dari PCR itu bisa kita gunakan teknik-teknik yang berbeda misalnya disini ada PFGE ya PFGE ini adalah polymorphism fragment gel elektroporesis ya jadi disini organisme yang ingin kita isolasi ya kita lakukan amplifikasi dengan PCR kemudian lalu kita digest atau kita potong-potong DNA-nya dengan protease ya apa resisti angi digestion ya kemudian setelah itu kita elektroporesis lalu kita interpretasikan datanya ada juga yang disebut RFLP ya restriction fragment length polymorphism ini juga prinsipnya sama seperti FGE PFGE ya adanya pemotongan menggunakan engine restriksi ya kemudian dilakukan analisis dengan elektroporesis lalu dilakukan kewarnaan lalu dilakukan interpretasi data nah kemudian ada yang kenalanya REV ya REV ini apa resisten polymorphism juga sama ya kemudian REVD rapid amplification polymorphism DNA poliferasi ya pokoknya beberapa contoh di sini prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan pada adanya pemotongan engine restriksi yang nanti akan dianalisis menggunakan PCR ya menggunakan elektroporesis ya atau bisa juga menggunakan sequencer ya DNA sequencer untuk nanti melihat urutan-urutan DNA yang kita ingin identifikasi ya nah kalau untuk sequencing sebetulnya nanti dari dari PCR ini ada yang namanya alat DNA sequencer ya prinsipnya menggunakan gila elektroporesis tapi nanti akan di apa dipisahkan satu dengan yang lain ya urutan DNA itu nanti misalnya kalau untuk sequencing nanti kita menggunakan teknik apa namanya disebut dengan metode terminasi diri terminasi dini ya untuk proses amplifikasi DNA nya jadi biasanya kita menggunakan metode Senggel untuk melakukan proses sequencingnya ya jadi disini ada teknik tambahan selain PCR yang nanti bisa digunakan untuk mengamplifikasi DNA itu sehingga disitu biasanya menggunakan nukleotidat nukleotidatnya itu dimodifikasi menjadi didoksi nukleotidat ripos atau DDFTP nanti ada perbedaan antara metode PCR itu dengan metode sequencing sehingga nanti bisa ditentukan urutan DNA nya nah kemudian disini kalau misalnya kita ingin mengetahui contohnya apakah ada mutasi yang tidak kita ketahui dari struktur DNA itu pertama kita lakukan isolasi DNA itu secara genome kemudian setelah itu kita lakukan PCR nanti kita bisa melihat dari urutan DNA yang sudah diamplifikasi itu kemudian kita akan mendapatkan untai DNA yang teramplifikasi dalam jumlah yang banyak tadi lalu kita pisahkan dengan metode SSCP ini menggunakan elektropolesis nanti kita bisa melihat dari hasil SSCP gel ini kita bisa mendeteksi apakah ada perubahan struktur DNA yang teramplifikasi ketika dia dilakukan proses reksisi misalnya oh ternyata untuk yang 1, 3, dan 4 ini DNA-nya tetap mirip gitu ya karena dia memiliki fragment yang sama tapi kalau kita bandingkan dengan yang nomor 2 misalnya ternyata ketika direstiksi dia akan memiliki ukuran fragment yang berbeda sehingga di sini akan terbaca bahwa organisme yang diamplifikasi itu kemungkinan dia sudah mengalami mutasi karena pada saat dilakukan elektropolesis terlihat fragmentnya memiliki perbedaan dengan yang lain seperti itu ini juga contoh cara mengidentifikasi seseorang kita bisa melihat ada tidaknya perbedaan antara struktur gen dari satu individu dengan individu yang lain seperti ini ada dua individu yang ternyata memiliki perbedaan struktur genetik dari organisme yang ada sehingga di sini kita bisa melihat apakah seseorang ini mengalami mutasi atau tidak kemudian yang berikutnya untuk mengklasifikasikan organisme contohnya tadi untuk melihat hubungan kekerabatan dari satu organisme dengan organisme yang lain kemiripannya kemudian perbedaannya seperti apa ini biasanya kita membandingkan data DNA-nya itu dari hasil sequencing sehingga nanti material DNA ini menjadi alat ampuh untuk mendeteksi perbedaan diantara individu dengan individu yang lain tapi prinsipnya untuk melihat itu semua kan kita harus melakukan proses isolasi dan penggandaan DNA itu secara banyak sehingga mudah untuk dianalisis caranya tadi dengan menggunakan PCR kemudian ini contoh yang lain misalnya PCR itu bisa juga untuk mendeteksi tadi apa namanya tadi untuk perbedaan individu jadi pertama kita isolasi DNA-nya isolasi DNA dari sel misalnya dari bakteri atau dari kapang atau dari sel apa namanya organisme yang lain ya kemudian ini kan suku DNA-nya misalnya dia masih dalam bentuk DNA kromosom kemudian kita potong dengan menggunakan antiprestriksi ya sehingga nanti akan menghasilkan fragment DNA ya sebelumnya kita lakukan PCR terlebih dahulu ya sorry sebelum dipotong ini jadi DNA target yang kita ingin identifikasi itu kita amplifikasi dulu dengan mesin PCR nah anggaplah misalnya DNA target-nya sudah diperoleh seperti ini ya lalu nanti dari DNA target ini kita lakukan proses pemotongan ya dengan antiprestriksi nah hasil pemotongan ini nanti akan didapatkan beberapa fragment itu yang kita analisis dengan menggunakan elektroporesis DNA ya dan disini kita bisa lihat misalnya disini hasil pemisahannya kita dapatkan 4 fragment untuk yang sebelah kiri ya yang bagian atas misalnya yang yang berikutnya yang hijau didapatkan 3 fragment misalnya oh ternyata ini organisme-nya antara yang A dengan yang B antara yang kiri dengan yang kanan ini mungkin berbeda karena fragment yang dihasilkan juga berbeda nah ini contoh untuk mengidentifikasi perbedaan antar individu tadi ya nah kemudian ini hasil aslinya ya kalau kita melakukan identifikasi DNA kita nanti bisa lakukan sequencing misalnya ya DNA yang kita proleh ini lalu kita bandingkan satu dengan yang lain ternyata dari ketiganya mungkin ada kemiripan sifat misalnya yang 4 dengan 5 ini struktur DNAnya nih mirip ya setelah dipotong-potong dengan antipresisi kemudian 7 dengan 8 ini juga mirip ya 3 dengan 6 ada perbedaan ya dan seterusnya nanti kita bisa kelompokkan satu individu dengan individu yang lainnya berdasarkan kemiripan dari urutan fragment DNA nya tadi nah inilah salah satu cara pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengidentifikasi kemiripan atau perbedaan seorang dari hasil amplifikasi PCR nya tadi untuk yang berkaitan dengan deteksi penyakit juga sama seperti prinsipnya jadi kita lihat nanti fragment DNA nya itu muncul di daerah berapa nanti kita bandingkan dengan orangnya yang normal apakah dia kalau yang tidak teridentifikasi penyakit polanya seperti apa nah itu bisa kita gunakan juga untuk proses diagnosis nah contohnya disini untuk mendeteksi senyawa penyakit patogen pertama DNA dari sampel yang mengandung patogen tadi dilakukan PCR kemudian nanti kita identifikasi kalau ternyata dari PCR nya itu tidak muncul DNA nya tidak teridentifikasi berarti dia memang tidak ada patogen artinya orang ini memang normal seperti contoh dalam swab PCR untuk COVID misalnya kalau yang negatif berarti dia tidak ada DNA virusnya tapi kalau ternyata diantifikasi positif berarti dia memang ada patogen ini contoh untuk mendeteksi patogen disini ada hasil elektroporesis tuberculosis mikrobakterium tuberculosis DNA mikrobakterium tuberculosis jadi ini kalau kita apa sensitivitasnya kita ubah gitu ya ternyata dia bisa mendeteksi sampai ukuran 100 pikogram 100 pikogram itu masih terdeteksi jadi kalau orang misalnya ada yang memiliki DNA sorry dari sampel air liutnya itu misalnya mengantung DNA bakterium mikrobakterium tuberculosis dia akan teridentifikasi pada fragment yang tertentu seperti yang terlihat disini jadi artinya kalau positif dia akan muncul DNA disini kemudian misalnya untuk yang berikutnya untuk genotyping ya untuk pemakaan gen menggunakan marker STR ya STR ini apa ya saya lupa ya ini biasanya digunakan untuk membedakan satu individu dengan individu yang lain ya seperti pada kasus apa post-mortem analisis untuk korban keselakaan atau untuk korban ini kita bisa mengidentifikasi ya kemiripan dari struktur gen itu dengan pihak keluarganya gitu ya jadi nanti dibandingkan hasil PCR daripada si DNA itu apa korban dengan DNA keluarganya atau kerabat yang berdekat kita bisa lihat disini apakah ada kemiripan atau ada kebedaan kalau misalnya ada kemiripan berarti kemungkinan dia memang satu masih satu keturunan misalnya gitu ya kemudian contoh kalau misalnya ada kebedaan mutasi misalnya yang ternyata berbeda struktur DNA maka dia akan menghadirkan planemen yang berbeda juga kemudian untuk prenatal diagnosis misalnya pada kasus penyakit penil ketonuria yang kelainan metabolisme asam amino sehingga nanti dia memiliki struktur gen yang berbeda daripada orang yang normal kita bisa lihat disini contohnya kalau pada kasus autosoma resensi fisis misalnya penyakit yang diwariskan dari satu individu ke individu yang lain misalnya disini ini apa namanya orang tuanya misalnya kita identifikasi kemudian nanti dibandingkan dengan anaknya ternyata dari kedua orang tua ini yang diwariskan itu dari salah satu orang tua yang memiliki kemiripan misalnya disini ada gen yang teramplifikasi di daerah 644 nah ini kemungkinan dia membawa sifat autosoma resensi tadi yang menyebabkan penyakit yang ternyata bisa diwariskan dari orang tua ke anaknya kalau melihat dari pola ini misalnya dari salah satu orang tuanya ini ternyata dia memiliki suturgen yang memiliki kemiripan dengan anaknya nah ini yang menyebabkan dia menjadi autosoma resensif ini jadi bisa mewaliskan penyakit dari salah satu orang tuanya nah ini bisa diidentifikasi dari penatal diagnosis pada saat anak itu baru lahir dan dibandingkan DNA-nya dengan kedua orang tuanya apakah ada kemungkinan anaknya itu mewalisi sifat dari salah satu orang tuanya yang memang dia mengidap penyakit tentu misalnya seperti itu itu bisa kita bandingkan dari urutan atau struktur DNA-nya dari ukuran fragment DNA-nya contohnya pada corinoid virus ini penyakitnya kemudian kalau untuk sequencing kita biasanya menggunakan nukleotida yang memang dia sudah diberikan ditandai dengan fluorescence fluorescence label sehingga kalau kita lakukan sequencing misalnya disini kita menggunakan DDATP DDKTP DDCTP dan DDCTP ini nanti dia akan mengamplifikasi sesuai dengan urutan DNA namun pada saat dia ketemu dengan misalnya DDATP kan pasangannya dengan P nah pada saat dia ketemu dengan P dia berikatan kemudian nanti DNA polimerase ini tidak bisa lagi memperpanjang dia akan stop sehingga akan menghasilkan fragment yang spesifik sesuai dengan urutan DNA yang masif-masif jadi kalau misalnya A ketemu dengan T C ketemu dengan G dia akan menghasilkan fragment-fragment yang seperti ini nah dari sini kita bisa lakukan proses sequencing sehingga kita bisa menentukan urutan DNA dari hasil amplifikasi itu dia memiliki apa sequennya seperti apa nah biasanya ini digunakan untuk tadi misalnya ya apa namanya melihat ada mutasi atau tidak dari satu individu atau lain kemudian melihat kemiripan dan perbedaan struktur gennya dari urutan nukleotida yang dihasilkan sehingga nanti kalau kita lakukan apa namanya PCR kemudian kita lakukan elektroporesis menggunakan DNA sequencer kita akan mendapatkan urutan DNA seperti ini A A kemudian A lagi kemudian T yang warna merah T kemudian G kemudian T lagi kemudian C berikutnya G A A G dan seterusnya nanti kita akan dapatkan urutan DNA setelah kita lakukan amplifikasi dengan PCR jadi ini ini adalah prinsip dari DNA sequencing penentuan urutan sepen DNA jadi terakhir PCR itu adalah merupakan suatu metode yang banyak digunakan untuk mengamplifikasi DNA dari berbagai sumber apakah dari sumbernya dari darah dari cairan salipa dari saluran pernafasan misalnya dari rambut itu bisa kita amplifikasi semua bahkan sekarang untuk swab PCR aja kan sudah ada yang bisa menggunakan salipa metodenya tidak harus diambil dari hidung misalnya tergantung jenis material genetik yang akan diamplifikasi kemudian dengan menggunakan PCR semua DNA yang terkandung dari yang terkandung dalam berbagai jenis sampel itu bisa kita amplifikasikan jutaan kali lebih banyak dibandingkan dengan jumlah awalnya sehingga dari jumlah ini nanti kita bisa lakukan berbagai macam keperluan untuk memanipulasi dari DNA yang sudah amplifikasi tadi dengan bantuan misalnya elektroporesis gel analisis pemotongan enjin resiksi dan digestion pemotongan dengan enjin protease dan lakukan terakhir tadi menggunakan DNA sequencing itulah beberapa apa namanya aplikasi daripada PCR yang sekarang sudah banyak digunakan untuk berbagai kepentingan oke dengan adanya kemudahan penggunaan kecepatan reaksinya kemudian sensitivitasnya dan spesifitas daripada metode PCR ini maka penemuan teknologi PCR ini menjadi apa namanya menjadi suatu pekembangan ilmu yang revolusional dari yang tadinya kita tidak bisa mendeteksi struktur DNA dengan adanya PCR ini maka DNA seorang itu bisa diidentifikasi karena urutan DNA itu bisa kita baca dengan lebih mudah kalau DNA itu sudah diperbanyak kalau DNA itu sudah diamplifikasi dengan PCR jadi akan jauh lebih mudah untuk dipelajari nah dari sinilah apa namanya teknologi PCR ini menjadi lompatan yang spektakuler dalam perkembangan ilmu biokimia maupun molekular biologi sehingga banyak digunakan untuk berbagai keperluan dalam kaitannya dengan pengembangan riset atau diagnosis aplikasi dari apa namanya terutama di bidang medis untuk mendeteksi penyakit kemudian untuk melihat keragaman individu untuk studi arkeologi dan untuk studi mutagenesis rekaese generik dan lain sebagainya oke jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini untuk selanjutnya ya materi kita ini sudah selesai ya jadi nanti saya minta kelompok 3 dan kelompok 4 yang belum presentasi ya untuk menyiapkan materi presentasi mengenai aplikasi teknik penelitian biokimia yang berhubungan dengan isolasi dan karakterisasi protein serta isolasi dan karakterisasi DNA ya yang mungkin nanti ada hubungannya juga dengan penggunaan alat PCR dalam kaitannya dengan apa tujuan daripada analisis DNA tersebut jadi minggu depan kita akan lakukan presentasi ya untuk memperdalam materi yang sudah kita bahas berkait dengan apa protein dan DNA ini ya jadi protein mungkin mungkin nanti bisa lebih aplikatif ke arah NGIP kemudian untuk yang DNA kaktisasi DNA dengan menggunakan PCR itu bisa kita jadikan sebagai contoh untuk suli kasus ya dalam mempelajari teknik-teknik penelitian di bidang biokimia baik saya kira itu saja mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup pertemuan hari ini silahkan kalau ada yang mau bertanya halo masih mendengar suara saya masih ada yang mau bertanya silahkan kalau ada yang mau bertanya mengenai tugas sudah cukup jelas kalau tidak kalau tidak ada komentar berarti dianggap tidak jelas jadi kita akan ketemu lagi minggu depan untuk dua pertemuan lagi yang mungkin untuk presentasi kelompok tiga dan kelompok empat silahkan nanti disiapkan materinya terkait dengan isolasi dan kreatifasi enzim serta isolasi dan kreatifasi DNA jangan lupa untuk hari ini silahkan nanti dibuat resume perkuliahannya seperti biasa sebagai tugas individu dan nanti di upload di kolom tugas oke sampai ketemu lagi minggu depan terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Makasih Pak Makasih Pak